Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pecinta hewan N2TV dimanapun berada penjelasan spesial kali ini adalah penjelasan cara mengetahui ciri-ciri pejantan dan betina breeding yang wajib anda pilih atau anda miliki yang pertama berkaitan dengan pejantan umur pejantan yang bagus adalah yang sudah berumur 2,5 tahun tingginya kira-kira ya 80 cm boleh lebih kaki belakang lebih tinggi dari kaki yang depan sedangkan punggungnya harus pilih yang datar ya jangan sampai lincip tulang-tulang ekor tulang-tulang punggungnya kelihatan bokongnya ya harus tidak boleh lincip juga ekornya harus menjulang yang keatas dan kaki-kakinya harus kokoh, besar, tegap terus kemudian tidak boleh melengkung ada yang melengkung artinya simetris sekali dada bagian bawah leher juga harus tebal ya kalau bulu-bulunya ya memang harus tebal lebat kepalanya harus lonjong besar, ganteng gitu kan dan untuk testisnya atau kantong telurnya ya harus sama-sama besar dan sejajar atau simetris sekali kalau khusus untuk panjang panjangnya diukur dari leher hingga ekor itu harus lebih tinggi lebih panjang dari ukuran tinggi badannya itu kalau bisa ya minimal tinggi badannya dengan panjang badannya sama kalau tinggi badan itu kan diukur dari kaki depan ya bukan dari kaki belakang nah selanjutnya berkaitan dengan betinanya kalau betina itu sebaiknya anda pilih betina yang sudah berumur minimal sekali satu setengah tahun dan tinggi badannya kurang lebih 75 cm dadanya harus berisi ekornya harus naik ke atas kepalanya lonjong cantik telinganya panjang dan lebar harus punya tanduk tanduknya juga harus bagus ya nah kalau tanduk pejantannya itu memang harus bagus, besar, dan panjangnya sama untuk bulu-bulu betina itu bagusnya tipis tapi tebal lebat gitu dan mengkilat seperti minyak kakinya harus kokoh ideal panjang badannya juga ya seperti pejantan tadi harus lebih panjang dari tinggi badannya minimal memang sama gitu kan kalau kantong susu kantong susu itu indukan kan ada macam-macam ya ada yang botol ada yang kantong putingnya kecil gitu nah kalau yang puting itu yang kantong dan memiliki puting itu jangan yang ujung putingnya itu besar dan apa papak gitu ya atau tidak lancip gitu pilih yang lancip nah mengapa alasan ini penting saya sampaikan yang pertama berkaitan dengan pejantannya pejantan kalau sudah umur 2,5 tahun itu pertama hormon libidonya sudah matang karena hormon libidonya libidonya sudah matang maka dia bisa mempengaruhi tingkat kualitas keturunannya dia sudah dewasa sudah matang sekali terus yang kedua yang kedua mengapa harus pilih betina yang sesuai dengan yang saya sebutkan di atas karena umur betina 1,5 tahun itu umur minimal yang sudah cukup dewasa terus kantong rahimnya itu sudah kuat tidak mudah keguguran dan dimungkinkan bisa beranak 2 tidak 1 walaupun ini angka keberuntungannya nasib ini kita tidak bisa yang penting kita tahu tentang ciri-cirinya minimal 2 ciri-ciri tersebut yang di atas saya sampaikan dia memiliki apa namanya keibuan sekalilah perhatian dengan anaknya sudah bagus sekali kalau diumur di atas 1 tahun setengah dan bisa memiliki anak atau keturunan yang cepat tumbuh besarnya selain itu yang perlu dicatat baik-baik oleh peternak semuanya adalah berkaitan dengan pemilihan atau seleksi keturunannya jika ingin mendapatkan keturunan yang bagus berdasarkan pengalaman dan informasi dari seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam peternak kambing dia memiliki artinya dia bukan berdasarkan pengalaman saja tapi berdasarkan sekolah dan teori kalau pengen memiliki anak kambing yang super yang bagus itu pilihlah generasi kedua atau generasi yang ketiga atau generasi yang keempat kalau untuk kelahiran di generasi pertama itu masih dikatakan tingkat kualitas anaknya masih 50-50 biasa-biasa saja atau bisa ya bagus artinya bagus dan jelek di anak pertama itu bisa kemungkinan ada di keduanya itu kalau sudah indukan sudah memasuki masa atau fase-fase kelahiran kelima kelima ke atas ya 5-6-7 itu itu sudah memasuki fase-fase umur tua jadi tingkat hormon kualitas hormonnya itu sudah menurun walaupun indukan yang dikatakan tua itu sudah beranak sampai 6-7 atau ada yang 10 kali ini nah dari pengalaman yang saya fahami mudah-mudahan ini semuanya bisa menjadi rujukan pemirsa semua pecinta hewan khususnya pecinta breeding ya kalau ngomong jenis ngomong jenis itu ukuran segitu yang saya sampaikan ya ada di jenis kambing jawa randu beligon senduru peranaan etawa itu bisa dimungkinkan mendapatkan kualitas-kualitas seperti itu tapi kalau kambing kacang tidak mungkin akan tingginya seperti itu minimal kalau kacang ya umurnya 1 tahun kalau pejantannya umur 1 tahun setengah itu kalau kacang kalau tinggi badan ya kacang itu pendek mungkin sekitar 65 65 itu sudah bagus sekali kalau pejantannya ya 70-an lah atau sama-sama 65 tapi kan cenderungnya hujan kambing kacang itu bulat ya pendek dan bulat kalau telinga tidak panjang telinga itu pendek dia dan naik ke atas walaupun ada sedikit yang tidak begitu kaku nah ini mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan untuk semuanya dalam memilih pejantan dan indukan yang baik kalau mau seleksi berkaitan keturunan itu pilih yang keturunan kedua ketiga dan keempat itu yang kemungkinan besar keturunannya baik dan super super mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan apabila ada kesalahan kekurangan atau tidak berkenan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini saya mohon maaf sekali lagi jangan lupa selalu berdiskusi dengan dokter hewan atau mantri hewan atau senior di lingkungan anda semuanya bagaimana trik memilih indukan dan pecantan yang bagus dan yang baik terus kemudian bagaimana peternak yang tepat dan bisa sukses karena bagaimanapun kita tidak boleh menghilangkan yang namanya silaturahmi dan diskusi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih